Kasus jari bayi terluka karena suster di rumah sakit Muhammadiyah di Palembang, Sumatera Selatan masih menarik perhatian masyarakat. Kini, bayi 7 bulan inisial AR itu dinyatakan cacat seumur hidup setelah jaringan terkena gunting saat perawat ingin mengganti infus. Info terbaru, jari korban telah mengalami pembusukan dan tidak bisa disambung kembali. Meski demikian, ternyata pelaku dalam hal ini perawat inisial DN itu tidak dipidanakan alias bebas. Hal itu terjadi karena orang tua dan pihak rumah sakit memutuskan untuk berdamai. Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum ayah korban, yakni Titis Rahmawati. Yang mengatakan operasi penyembungan jari AR memakan waktu 1,5 jam. Namun sayangnya, operasi tersebut gagal lantaran kondisi jari korban sudah membusuk. Meski AR dipastikan cacat permanen, namun kasus tersebut tidak berujung di meja hijau. Hal itu dikarenakan keluarga AR dan perawat DN sudah melakukan pembicaraan dan memilih untuk berdamai. Berdamai yang tersebut pun telah dinyatakan dalam surat yang ditandatangani kedua pula pihak. Kasus tersebut pun akan secara resmi selesai pada Senin 13 Februari 2023. Keduanya akan menyelesaikan kasus pemutolan jari tersebut secara restoratif justice di Polresta Bespalembang. Kemudian Titis juga membeberkan alasan keluarga tak jadi meminanakan pelaku. Padahal jelas-jelas AR akan mengalami cacat seumur hidup. Titis pun mengatakan keluarga AR sudah ikhlas dan menganggap kejadian tersebut sebagai musibah. Selain itu, keluarga merasa DN dan pihak rumah sakit terkait sudah ada intikat baik atas kasus tersebut. Satu intikat baik yang dimaksud yakni DN dan rumah sakit telah memberikan dana santunan kepada keluarga. Sehingga pihak keluarga memilih untuk memaafkan dan berujung pada damai.